Jalan menuju desa Sibongkaras kecamatan Salah ke Bupaten Pakpak Barat tak pernah disentuh pembangunan. Selain jalan yang rusak, batu yang terhampar di sepanjang jalan membuat pengendara sulit saat melintas. Meski berbahaya, warga tetap memilih melintasi jalan rusak tersebut sebab jalan itu menjadi salah satu jalan penghubung terdekat menuju kecamatan dan kabupaten. Diperkirakan jalan rusak ini sepanjang 8 km. Warga yang mengangkut hasil bumi tersendat akibat susahnya pengangkutan, bahkan tak sedikit kecelakaan yang terjadi di kawasan tersebut. Warga berharap intasi terkait segera turun tangan memperbaiki jalan tersebut. Agar desa ini terangkat dari isolir serta perekonomian warga tidak lagi terganggu saat mengangkut hasil bumi mereka. Kami sangat takut, Pak, karena posisi jalan yang rusak parah, Pak. Sebuah tahun Bapak yang melintas di sini pernah nggak merasakan keselakaan atau melihat itu? Pernah, Pak. Harapan Bapak ke depan apa nih, Pak? Kiranya instansi-instansi yang berkait memperhatikan kami lah, Pak, orang-orang desa ini, terutama desa kami desa Kumparas, yang kondisi jalannya rusak parah. Rinki Sinulinga melaporkan dari Pak Pabarat untuk Evarina TV Sosok bayi mungil dan mengemaskan ini belakangan viral di media sosial. Dalam video berdurasi 15 detik tersebut, sang bayi bercolote menyahuti pertanyaan ibunya saat ditawari minum susu. Uniknya saat ditanya, Abizar malah menjawab enggak dan kemudian mau kepada ibunya, seolah-olah mengerti percakapan yang dilontarkan ibunya. Bayi lucu tersebut bernama Abizar Zafi Suga, anak dari pasangan Devi dan Milza, yang merupakan warga desa Sidomelio kecamatan Pulau Bandring Asahan. Ia tidak menyangka video anaknya yang ia upload di aplikasi TikTok viral dan banyak disenangi netizen. Berawal dari TikTok kami upload ke TikTok. Colotehan apa yang di... Kami tanyain mau susu enggak, dijawab dia enggak. Terus, betul ya mau pakai ekspresi lucu gitu. Mungkin itu yang buat orang suka. Sebelumnya ada pernah juga, Kak, si Abizar ini bercoloteh juga? Pernah, sering, cuman enggak ketangkut aja sama yang lainnya. Colotehannya biasanya apa aja? Enggak, uncle, a'a, mama, gitu. Untuk usianya sendiri berapa ini sekarang si Abizar? Tiga bulan, jalan ke empat bulan. Bayi aktif ini memiliki kebiasaan bercoloteh kepada orang lain. Orang tuanya berharap, kelah Abizar menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Wanda pertama melaporkan dari Asahan untuk Eva Rina TV. Sudah meringankan beban warga yang kurang mampu di seputaran kota Rantauperapa. Tahun ini komunitas SRPC Labuhan Batu setidaknya membagikan 36 paket sembako secara door-to-door dan mengajak berbuka puasa bersama sebagian menerima paket sembako. Puluhan paket sembako yang bersumber dari anggota SRPC dan beberapa donator ini dibagikan kepada warga yang kurang mampu. Yaudi Nasution selaku ketua umum SRPC Labuhan Batu menyebutkan, Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban warga agar di bulan Ramadan ini mereka merasa terbantu dan kegiatan berbagi tahun lebih meningkat dibanding 3 tahun sebelumnya yang hanya berbagi takjil berbuka. Selengkaran Rantauperapa komuniti ada berbagi berkah. Berbagi berkah di bulan Ramadan ini kami berbagi sembako dari siang tadi ada kami antar ke rumah di sekitaran kota Rantauperapa kami bagi dari rumah ke rumah di tunjukkan untuk memang orang-orang yang membutuhkan. Dan juga dilanjutkan di sebahagian penerima sembako itu kami ajak berbuka puasa bersama. Kami di bulan Ramadan ini berbagi sembako ada 36 paket yang memang di setiap bulan Ramadan kami selengkaran Rantauperapa komuniti ini selalu berbagi berkah. Untuk yang keempat, yang keempat tahun ini kami berbagi sembako jadi dari yang tahun-tahun kemarin itu kami bagi-bagi takjil gitu dan insya Allah berbagi berkahnya lebih meningkat di tahun ini yaitu kami bisa berbagi berkah berupa sembako bagi orang-orang, saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Jok Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Eva Rina TV Dengan mengendarai becak bermotor, remaja masjid Mutakin ini mendatangi rumah warga menggunakan kostum kuntilanak sehingga kaget dan terhibur dengan kedatangannya. Pakin tersebut sengaja dipakai saat membangunkan warga untuk makan sahur. Mara Kumandra 29 tahun atau yang kerap disapa Amara Enjoy bersama rekan-rekannya ia berkumpul di Masjid Mutakin dan setelah waktu menunjukkan pukul 04.00 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan becak bermotor, remaja Masjid Mutakin Desa Kesatuan ini pun mengelilingi dusun untuk membangunkan warga. Warga pun ada yang kaget dengan penampilannya seperti itu, namun warga mengaku senang dengan penampilannya. Yusnani mengaku kaget dan takut saat mengetahui rumahnya diketuk oleh para remaja masjid untuk membangunkan sahur setelah melihat di antara mereka yang menggunakan kostum ala kuntilanak. Sementara itu Mara Kumandra yang dikerap disapa Amara Enjoy mengaku baru tahun ini membangunkan warga untuk sahur dengan menggunakan pakaian ala kuntilanak. Berkostum hantu bisa membuat anak-anak semangat sahurnya dan sampai saat ini warga tidak ada yang komplain dengan pakaiannya tersebut. Aku kan danda seperti ini untuk menggunakan orang sahur ya kan kan beda daripada yang lain kan. Biasanya kalau orang menggunakan sahur kan menggunakan dengan seperti lagu-laguan, kalau kami menggunakan kostum ini hantu biar tambah unik gitu. Warga kaget nggak melihat apa seperti ini? Mereka kaget pasti kaget sih tapi lucu unik gitu. Mereka senang kok. Dari puasa pertama kami udah menggunakan kostum ini. Kostumnya bukan ini aja sih. Kadang pakai pocong, tuyul, tergantung permintaan warga lah. Harapan pada warga ya semoga semuanya bisa bangun sahur ya kan, bisa berpuasa yang paling penting. Abdul Malik melaporkan dari Serdang Berdagai untuk Eva Rina TV. Baik pemirsa itulah tadi informasi dalam sumut hari ini pagi. Tetap saksikan program kami selanjutnya. Saya El Sauta Barat bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.